Hai hai Tribuners, kita kembali lagi di channel Tribun Lombok. Dalam video kali ini kita akan melihat kembali perjalanan sirkuit Mandalika sepanjang 2022. Wah seperti apa ya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Beberapa waktu lalu kawasan Mandalika terdampak banjir khususnya di jalan provinsi yang baru dibangun sebagai akses utama menuju sirkuit Mandalika. Akibatnya fasilitas penunjang sirkuit Mandalika seperti gerbang hitam untuk akses keluar masuk sempat rusak, namun kini sudah diperbaiki lagi. Banjir diduga disebabkan luapan, drainase air, dan banyaknya sampah berupa ranting pohon masuk ke kawasan sirkuit Mandalika. Terkait kasus banjir tersebut, PT ITDC selaku pengelola kawasan dalam keterangan resminya memastikan sirkuit Mandalika tidak terdampak banjir. ITDC menyebut banjir tersebut hanya menerjang area sekitar ruas jalan provinsi Kuta Keruak, kawasan Demandalika Kuta Lombok Tengah, akibat hujan deras yang terjadi sejak Jumat 23 Desember 2022 lalu. ITDC juga memastikan bahwa Demandalika tetap beroperasi normal pasca banjir. Berdasarkan hasil pantauan kondisi lapangan disimpulkan secara umum, sistem drainase dalam kawasan Demandalika berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya genangan air serta kecepatan penurunan permukaan air di kolektor drain. Pump it atau lubang pompa di tikungan 17 sirkuit Mandalika juga bekerja otomatis, mengalirkan air drainase ke saluran Sokter Timur di tikungan 1, dan dilanjutkan dengan pengaliran melalui drainase di bawah sirkuit menuju West Lagoon kawasan Demandalika. Dengan adanya infrastruktur yang cukup lengkap dan berfungsi di kawasan Demandalika ini, banjir kemarin tidak menyebabkan sirkuit Mandalika tidak terkena dampak yang signifikan. Vice President Site and Service Operation PT ITDC Imade Pariwijaya dalam keterangannya menjelaskan, untuk membantu penanganan area di luar kawasan Demandalika yang terdampak banjir, ITDC telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut dilakukan untuk menangani dampak banjir, serta melakukan berbagai upaya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pari menambahkan berdasarkan hasil pemantauan, seluruh sistem drainase di dalam kawasan sirkuit Mandalika telah berjalan dengan baik, sehingga area dalam kawasan Mandalika dipastikan dalam kondisi aman, walaupun intensitas curah hujan beberapa hari terakhir sangat tinggi. Nah, itu dia Tribuners, bagaimana menurut kalian? Sekarang dulu update sirkuit Mandalika kali ini, saksikan terus info-info terbaru sirkuit Mandalika hanya di channel Tribun Lombok ya, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!